Taukah saudara, bahwa program yang Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu mempunyai kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang diakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Terima kasih. Pake baju yang mana ya? Duh, cuninya. Duh. Hmm, hmm. Ih, kamu tuh udah dibayangin berkali-kali jalan naso naik kasur gak? Turun-turun. Ah, aku capek, Kak. Tadi pegel-pegel badannya abis bantuin orang-orang di pinggir jalan gitu. Ngasih nasi kotak, nasi kuning. Kamu dari pinggir jalan. Sama KL. Terus bisa turun gak? Cepetan. Ah. Turun. Ih, dasar kamu tuh ya. Kak tuh terlalu higienis. Iya, biarin dari panel kotor-kotor kasur aku dicuci lagi nanti semuanya. Hmm. Oh, kamu di sini? Iya, Kak. Ini tinggalan ya? Oh, udah jual. Jangan dong, baru dua bulan. Misalnya nyariin kamu di kamar kamu, tapi kamu gak ada. Ternyata di sini tuh. Iya, Kak. Masuk-masuk, Kak. Duduk, Kak. Sini, Kak. It's okay. Kamu boleh? Boleh, boleh. Boleh, Kak. Kita ngobrol-ngobrol. Kamar perempuan tuh wangi, eh. Kalau kamar laki tuh kayak baunya bau darah gitu kayaknya. Aku dateng ke sini buat ngotorin kamar ini, Kak. Oh, iya. Memang saudara si perusak, ya. Tau. By the way, Kakak abis itu ya bagi-bagi sembako, banyak gak yang kebagian, Kak? Ya, puji Tuhan. Tadi ada 50 bungkus, 60. Jadi memang ada yang mereka tinggal di jalanan, ada yang mereka benar-benar gak miruh dalam gak makan. So, ya, itu tampaknya, ya bagi kita itu biasa, ya. Tapi bagi mereka itu kayak sesuatu yang penting dan sesuatu yang berharga sekali untuk bisa punya bahan-makanan aja sih. Iya, kejadian. Keren. Kita jadi membawa perubahan buat mereka, ya, Kak, ya? Ya, sih. Ada perubahan juga. Minimang isi perut, ya. Tapi sebenarnya yang bikin perubahan tuh bukan sembakonya, Nick. Ya, karena sembako gak usah jauh-jauh. Seminggu aja abis. Belum, misalnya mereka jual lagi udah buat beli pulsa, kan. Tapi kalau ya, bukan soal ngasih sembakonya, tapi bagaimana gesture kita saat ngasih sembako. Apakah ada kasih di situ? Apakah kita gesture ini benar-benar menghargai mereka? Mengasihi mereka? Bukan sekedar untuk pencitraan. Kan banyak tuh yang pencitraan demi sembako kan tengil banget tuh makhluk-makhluk itu. Videoin-videoin gitu, Kak? Saya sebutnya Influensa ya, bukan Influenser ya. Iya, iya, iya. Jadi gak penting mereka tuh. Nah, jadi lebih dari itu udah sikap hati saat memberinya. Saat kita sikap hati memberi, beneran, kita serius. Bukan demi pencitraan. Sebenarnya kita itu, yang aku pelajarin itu kayak kita lagi nabur benih di hati mereka. Dan kita gak pernah tahu benih itu akan jadi apa. Saya rasa itu salah satu alasan kenapa kita ada di planet biru, kebiruan, kehijauan, tapi on the way abu-abu ini. Jadi untuk cerminin karakter Kristus, melakukan kendak Tuhan. Emang kelise ya kendak Tuhan ya. Kalau Kristus itu harapan dunia, ya kita harusnya ya utusan harapan ya. Dan aku tahu kadang-kadang kelise ya. Tapi aku percaya bahwa kalau kita dipanggil jadi jawaban, maka kita itu perlu tahu pertanyaan ya. Dan kadang untuk tahu pertanyaan, kadang kita harus nongkrong sama orang. Pertanyaan orang bisa dalam bentuk pertanyaan pemikiran, bisa juga dalam bentuk kelaparan, kayak gitu-gitu. Karena kalau kita ikuti Yesus ya, kita berarti jadi orang-orang misi. Orang-orang punya misi. Kita bukan cuma seorang believer, tapi kita juga misioner. Misioner berarti kita ini punya misi dan ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalaupun mereka belum terima Yesus, minimal mereka, minimal kita jadi bikin mereka hidup lebih baik lah. Making the world better place. Sorry. Gatuh. Nah makanya kalau kamu tahu di Matthew 5.11-16 bilang, Kamu tahu lah tentang garam dan terang dunia gitu. Jadi kalau saya pelajarin ya, garam itu nomor satu. Garam itu, kamu tahu kan garam itu berguna. Garam itu mungkin salah satu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita makan garam sih, masakannya hambar banget sih. Gak jelas banget sih. Benar. Garam itu baru bisa berguna kalau dia meninggalkan wadah. Meninggalkan. Jadi dalam arti bahwa memang garam tidak pernah didesain untuk hidup nyaman. Tidak pernah didesain untuk cuma ngumpul sama-sama garam. Karena kalau ngumpul sama-sama garam, jadi guna garam. Hahaha. Iya, iya, iya. Apa tuh? Apa ya? Kedua, garam itu harus larut. Nah ini tulisan latin ini udah kelihatan loh. Larut tuh bicara kita gak cuma nongkrong sama yang sama kayak kita. Kita perlu nongkrong sama yang beda. Melebur. Melebur. Kita nongkrong. Tetapi kita tetap memberi rasa. Tuhan tuh punya ladang misi buat kita-kita sendiri. Bisa orang di keluarga, di komunitas, dan tempat kita belajar, tempat kita bekerja. Itu ladang misi kita. Nah, jadi makanya memang namanya garam itu memang makanya sampai kapanpun yang kamu perlu pegang itu saya percaya itu personal relationship dengan Tuhan. Karena kalau personal relationshipmu dengan Tuhan bermasalah ya kamu gak jadi asin. Nah, satu sisi. Apa yang terjadi kalau kita banyakan garam? Jadi haus. Kamu pernah, kalau kamu bakal berasa kalau misalnya kita minum banyak garam, kamu hidup jadi haus. Nah, di sisi lain ya, makanya kalau misalnya kita semakin ngasih garam ke mereka, kita jadi garam, lama-lama mereka gak jadi haus. Mereka gak makin haus sama Tuhan. Iya, kesel ya. But, at the same time memang saya selalu ngomong berkali-kali. Ada satu pepatah yang saya suka. Nah, ini juga kamu bisa pakai kalau kamu deketin jauh ya. Kapal karam, bawa buah manggis. Cakep. Thank you. Disuruh jadi garam, kok malah jadi manis. Ha ha. Nah, yaudah gitu lah ya kan. Biar gemes ya. Oke, nah itu kita bilang garam dan terangkan, ada juga terang. Yang menarik adalah garam itu inklusif. Inklusif, yaitu, ini tulisan apa nih? Coba, nongkrong sama siapa aja. Tapi terang itu ada sisi eksklusif ya. Iya. Dalam arti bahwa dia itu, dia stand out. Stand out, dalam arti dia berdiri. Dia tidak berusaha menutupi jati dirinya. Kalau garam itu kan melarut ya. Kalau terang itu berdiri, terang itu terlihat. Dan bahkan saking terangnya satu, bisa-bisa yang gelap itu pergi. Makanya kegelapan itu sebenarnya gak perlu diusir. Kalau ada terang, kegelapan itu bisa hilang sendiri. Nah, makanya yang terang itu stand out. Tidak tersembunyi. Jadi, ini lucu sih. Jadi sebenarnya Tuhan cuma mau kasih tahu bahwa, we are in the world, tapi we are not from this world. We are in the world. World, tapi satu sisi kita juga not from this world. Jadi, ini namanya kalau bahasa kerennya paradoks. Paradoks. Paradoks itu satu sisi kita mau melakukan sesuatu, tapi satu sisi kita akhirnya end up melakukan yang berbeda. Bahwa makanya garam dan terang itu menurut aku secara filosofi adalah salah satu yang paling keren. Salah satu pemikiran yang paling tajam. Karena itu beda banget, tapi satu sisi ya itulah kita. Jadi, satu sisi kita harus larut, tapi satu sisi kita harus bersinar. Kan keren maksudnya. Jadi, nah kalau reaksi orang namanya terang, pasti ada gini. Kamu misalnya bayangin gak sih kalau kamu misalnya tidur kelamaan, kamu gak suka keluar, suka nyematin lampu, pas tiba-tiba mama kamu buka pintu, terus nyalain lampu, kesel kan? Iya. Ya, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, kayak orang kadang kalau kamu terlalu bersinar, orang bisa benci kamu. Tapi, ya memang kita juga harus terima bahwa itu namanya, itulah kebiasaan orang terlalu lama dalam gelap. Kalau orang terlalu lama dalam gelap, ngeliat lampu mereka kesel. Ya, saya kadang, saya kan suka tidur kalau misalnya kelamaan gitu, pas lampu nyantuk kayak, apa anda? Bisa gak sih dilempar gitu. Nah, tapi, ya itu kamu ekspeknya harus diterima, bahwa semakin kamu bersinar, kamu akan sebegitunya. Jadi, memang, tapi jangan dimasukin ke hati, maksudnya kayak, Tuhan itu punya upah sendiri. Tapi, dan, tapi, satu sisi memang ada yang akan sebel, sebel, tapi ada juga yang bakal respect. Kadang yang sebel, kalau diterus-terusnya lama-lama jadi respect juga. Nah, makanya, kita gak usah terlalu fokus sama yang ini, karena kita gak bisa menyenangkan semua orang, kita bukan mie instan kebanyakan Indonesia, yang rasa kuwakari dan mie soto kan ya, kita mendingan kejar yang ini. Oke. So, ya gitu lah. Karena, ayat 16 bilang, sangat mungkin orang-orang akan melihat perbuatan baikmu, dan akhirnya memuliakan pada, memegangkan Allah di surga, dan tertarik, sama Tuhan. Ya, gitu lah. Ya, begitu lah. Itu yang sangat pelajarin. So, ya gitu lah. Itu yang sangat saya pelajarin, dan ini yang kita perlu pegang sih. Aku punya pertanyaan deh, gimana kalau kita hidup di sekeliling orang yang ekstremis agama, jadinya, kita kayaknya sangat sulit gitu, untuk jadi terang dan garam. Karena setiap kali kita mau ngelakuin kebaikan buat mereka, mereka malah, ngancam kita, atau bahkan, membuat kita tuh jadi takut, untuk bisa melakukan kebaikan untuk mereka bahkan. Ya, ada beberapa cara. Nomor satu, mungkin bisa dengan cara, mungkin awal-awal menjauh, jauh, kedua, bisa nongkrong. Nah, nongkrong ini menurut saya terpengar seru. Kenapa? Nah, makanya pas nongkrong, kalau misalnya memang kamu yang agak ekstremis, pastikan kamu udah pernah ngkapi. Kenapa? Biar bisa ngobrol aja gitu, maksudnya. Nah, tapi, saya belajar bahwa banyak orang-orang kayak gitu, orang-orang ekstremis, biasanya orang-orang yang jarang nongkrong. Iya. Gak pernah ngelasakan kebaikan orang. Nah, jadi, yang pertama memang kamu harus baik, kedua, ya kamu harus diperlengkapi. Kalau misalnya ada apa-apa, kamu bisa, gini, kita tidak dipanggil untuk memperdebatkan ajaran apapun, tapi kita dipanggil untuk minimal, kita sadar betul iman kita seperti apa. Iya. Seorang, kalau aku boleh jujur, ada satu pelajaran iman namanya apologetika. Nah, apologetika pada dasarnya, bukanlah nyerang agama lain. Iya. Tapi apologetika, dasarnya adalah mengerti imanmu sendiri. Jadi, imanmu sendiri yang harus kamu mengerti, harus kamu perdalam, nah, habisnya baru ngobrol sama lain. Jadi, nah, nongkrong. Jadi, bagi saya, ya, gini, saya juga selalu belajar bahwa kadang, namanya garam dan terang, kita juga harus lihat waktu. Ini kan misi Tuhan ya, kita juga harus lihat kapan, kira-kira bisa jadi terang, kadang kira-kira bisa jadi garam. Nah, di momen inilah, kalau misalnya kita datang di persekusi dan sebagainya, kita bisa lihat, kira-kira sebenarnya kita itu, disitulah kita mengandalkan roh kudus, kita mengandalkan roh kudus. kapan kita minta roh kudus untuk ngomong, kapan roh kudus suruh kita diam. Makanya orang-orang yang paling sering di persekusi, atau orang-orang iman tertekan, tapi yang dia serius dengan iman, ada orang-orang yang paling bisa mengandalkan roh kudus. Karena mereka satu sisi harus hati-hati, tapi satu sisi mereka merasa perlu bicara. Dan diplomatis mereka itu bukan cuma dari diri mereka, tapi dari roh kudus. Keren. Jadi orang kayak gitu keren. Saya menghargai banget. Gitulah. Nah, Kak, kalau misalkan kita udah coba buat jadi garam dan terang untuk orang lain gitu, Kak, tapi orang itu nggak mau berubah gitu, Kak. Ya, memang bukan urusan kita. Kita dipanggil untuk, gini, ini yang saya percaya, yang sanggup mengubah orang, cuma roh kudus. Yang lain nggak bisa. Kita bisa, kita bisa tantang cara berpikir mereka. Kita bisa pengaruhi cara berpikir mereka. Tapi kita tidak bisa merubah. Jadi kita harus tahu batas kita. Ini bisa, ini bisa, ini nggak bisa. Karena untuk seseorang berubah, itu panjang. Panjang. Tapi kita bisa membantu dia, experience perubahan dengan cara menantang, cara berpikirnya, mempengaruhi dia. Gereja, kalau presiden worship bagus, kotbah bagus, itu adalah salah satu tools kita untuk mempengaruhi orang yang mendengarkan kita. Sehingga lama-lama, bibit yang kita lempar, akan menjadi tunas, dan kalau misalnya roh kudus itu dipakai, bibit itu bisa jadi pohon yang akhirnya berbuah, dan akhirnya mengubah mereka. Jadi menantang dan mempengaruhi adalah seperti lempar bibit. Merubah itu seperti, apa namanya, merubah itu seperti, jadi kayak jadi pohon, dan jadi berbuah, menumbuhkan, jadi berbuah. Merubah, makanya ada kata buah dalam ubah, C. Kesel. Waduh amat. Tapi lucu juga, sebentar, ada kata-kata buah di dalam ubah. Bener kan? U, B, H, I, bener. Nah, makanya, nantang dan pengaruh, itu bicara soal bibit, merubah bicara soal buah. Kita, tidak bisa langsung semua jadi buah, tapi kita bisa memberi bibit dulu. Nah, tergantung, terjadi buah, tergantung banyak hal di kehidupannya, dia dikelilingi sama siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kita dipimpin roh kudus, dan roh kudus juga gak perlu nyerah sama dia, kita dekat tabur benih, dan roh kudus yang siremin, roh kudus yang selalu negosiasi ke hati dia, lama-lama bisa aja dia berubah. Berbuah. Jadi, gak ada yang salah, justru menurut saya, mental ingin mengubah orang, itu justru harus hati-hati. Kenapa? Karena kita ini bukan Yesus, kita bukan Mesias. Itu sebenarnya mental, ingin mengubah semua orang, itu mengerikan. Namanya Messiah, kompleks. Ini bukan kompleks perumahan, tapi ini bicara soal bagaimana kita ada gangguan, ingin jadi juru selamat, ingin jadi pahlawan. Semua anak Tuhan dipanggil untuk menantang, mempengaruhi, menggarami, menerangi, tapi tidak untuk merubah. Karena merubah, itu pekerjaan roh kudus. Paulus tadi bilang, aku menanam, Apolus menyiram, Tuhan memberi pertumbuhan. Jadi mentalnya harus begitu. Jadi kalau misalnya nanti, ada yang punya komunitas, dan dia tidak berubah-berubah, butuh waktu, ya nggak apa-apa, mimpin nabur aja dulu. Nabur dulu. Kita nggak, setiap orang punya pace tersendiri, untuk berubah. Ya gitu lah, hidup kesel ya. Hah-hah. Kak, gimana kalau misalnya, setiap hari kita dikelilingi dengan, justru orang Kristen nih. Sekolah di sekolah Kristen, ke gereja tiap minggu, doa setiap hari, pelayanan bareng. Apakah kita masih punya kesempatan, untuk bisa jadi garam dan terang? Kenyataannya bisa. Karena ada banyak garam yang lupa diri. Lupa bohde garam. Ada garam yang udah tawar. Ada. Jadi memang kenyataannya sampai kapanpun, sebenar-benarnya kalau di konteks sekarang, kita bisa jadi terang dimanapun. Karena kadang ada yang kelakuan, apa namanya, ada yang sebenarnya tujuan hidupnya jadi garam, tapi kelakuannya kayak micin gitu kan. Bikin awes, bikin jantungan gitu. Nambah penyakit. Nambah penyakit gitu. Tapi enggak sih, saya suka micin. Iya, generasi micin. Saya juga. Iya, jadi kita tetap punya kemampunya garam dan terang. Karena di keluarga Kristen pun banyak, dan justru kadang jadi garam dan terang, keluarga Kristen menantang loh. Maksudnya, kamu belum jadi garam kamu. Kamu suka gini. Ada aja orang bisa nemu kelemangan kita. Jadi karena standar mereka mungkin udah tinggi kali ya. Jadi bagi saya bisa. Malahan lebih menantang di situ. Nah, Kak. Kalau misalkan kita coba jadi dalam dan terang, ke dalam satu kelompok tuh, Kak. Tapi kita yang malah kebawa ke situ gitu, Kak. Kita jadi ikutan mereka gitu. Kan larut tadi tuh, Kak. Tapi kita malah kelebihan larutnya gitu, Kak. Kelebihan larut ya? Iya. Makanya, ini secara strategis sih. Garamnya jangan cuma dikit. Kalau masuk satu kelompok, garamnya itu gini. Untuk masak, ya. Kalau ada yang masak, ngerti ya? Garam tuh butuh sejumput. Bukan sebutir. Sejumput. Oke? Iya. Nggak perlu banyak, tapi perlu lebih dari satu. Kalau kamu cuma satu butir ya, terus supnya segalon gitu, kan konyol maksudnya. Kamu harus kasih garam sejumput. Ada rasionya lah. Kalau kamu masak, itu ada rasionya untuk nabur garam seperti apa. Nah, itu strategi bisa diterapkan juga. Kalau misalnya di satu kelompok, harus ada rasio anak Tuhan disitu dan ada rasio yang bukan. Jadi, pasti tabur. Nah, kalau misalnya orang bule, masak soal garam, ada rasionya berapa? Satu sendok teh, nah sebagainya. Kalau masakan orang timur, itu kan garamnya cuma asal ditabur, terus nenek moyang kita bilang, udah cukup. Nah, kayak gitu kan. Iya, betul. Nggak ada taburannya sama sekali. Nenek moyang. Iya, kayak gitu. Jadi, makanya, nah disini masuk namanya komunitas. Jadi, kalau mau bikin sesuatu, jangan sendirian. Kalau sendirian, rasanya kayak orang gila. Kalau garam, bergabung sama garam-garam lain, ingin menggaram banyak tempat, kalau kamu nggak sendirian, it will help you a lot. Wow. Iya. Kak, bahas soal garam yang udah tawar tadi nih, terus gimana supaya garamnya udah tawar ini, jadi garam lagi? Bisa nggak, Kak? Iya, sebenarnya, garam udah tawar itu, ya tinggal dicampur garam lagi. Mau nggak mau. Iya, atau nggak, ya, tapi kita juga tahu bahwa garam yang tawar itu, juga bisa, di, garam itu, kalau jam dulu, kalau udah tawar, itu bisa ditaruh untuk lantai, supaya nggak kepleset. Dari bagi saya sih, itu seperti belas kasihannya Tuhan ya. Kalau saya, ini saya loh ya, saya melihat garam sudah tawar, itu seperti orang-orang yang, cinta mulai-mulai udah nggak ada, mungkin udah lelah sama gereja, mungkin udah capek pelayanan, yaudah, jadi mereka tuh jadi tawar. Tapi kadang mereka pun masih ada gunanya. Contoh, saya senang ngobrol sama orang-orang skeptis, mereka masih ada cinta Tuhan, tapi mereka udah capek lah, melayani gitu, mereka udah stress. Kadang, apa yang mereka ucapkan, bisa jadi pemikiran untuk kita yang, saya yang masih di dalam gereja, apalagi membangun sebuah pelayanan, membangun rumah Tuhan, jemaah Tuhan. Bahwa angle-angle mereka itu, saya pakai untuk membantu saya, agar saya bisa, tidak kehilangan arah pada waktu, lagi melayani, untuk bisa menjadi masukan, bagi saya, untuk agar membangun sebuah komunitas yang ramah, untuk orang-orang yang, bahkan udah lama nggak, kalau ada yang namanya un-church, belum pernah ke gereja, sama di-church, udah muak sama gereja. Jadi membangun komunitas yang ramah, kayak gitu tuh, itu bisa dengan ngobrol sama garam yang udah tawar, sebenarnya. Jadi masih ada manfaatnya juga ya? Jadi masih ada manfaatnya juga, jadi ya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh nggak pernah nyerah sama kita, Tuhan sayang sama kita, garam yang udah tawar kan, sebenarnya masih ada gunanya. Makanya Yesus bilang, nggak ada gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Memang dibuang, satu, kenapa harus dibuang ya? Karena kalau, kalau dia dibuang, itu tuh bisa, di lantai, itu bisa, orang nggak kepleset, ya itu, itu bahkan ada beberapa daerah yang, pas musim salju lempar garam, supaya salju mencair, ada yang kayak gitu. So ya, sebenarnya, Tuhan masih ada gunanya. So, inilah, yang kita penuh hari ini. Makanya, nah, sahabat, kita sudah banyak, membahas hal hari ini, tentang garam dan terang, bagi sesama kita, sesuai instruksi firman Tuhan. Ada begitu banyak kesempatan, untuk kita menerangi, dan menggarami kehidupan teman, kerabat, dan tingguman kita. Jadi yuk, belajar aware, bahwa ini adalah tugas, dan tanggung jawab kita, sebagai anak Tuhan. Teman-teman, tentu bisa belajar lebih banyak, bersama kami semua. Dengan menghubungi nomor WA, yang tertera di layar, dan kami senang sekali, untuk berdiskusi lebih dalam, dengan saudara. Juga, khusus bagi sahabat, yang bergabung dalam sebuah foto komunitas, dan mengisi form lalu link, dan QR code tertera di layar, sahabat berkesempatan, untuk mendapatkan Alkitab, Raihlah Hidup, ini secara gratis, dan juga download aplikasi, Reach for Life Indonesia, ingat, tulisannya, Reach for Life, bukan Receh for Life, secara gratis di IOS, dan Android. Untuk membantu saudara, belajar share mananya lebih, dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini, diperlengkap dengan modul, dan pembahasan, yang bisa membantu, setiap pemimpin, dan anggota kelompok, menjadi mentor, yang baik. Jadi, kamu gak perlu kebingungan lagi, kalau anggota komunitasmu, melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab, Raihlah Hidup, bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, Raihlah Hidup, pilihan ada di tanggalanmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih, sudah menjadi sahabat, dan menjadi pemirsa setiap, program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu, agar saudara, bukan saja diberkati, dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi, dengan kami, untuk berdiskusi, dan bahkan didoakan, melalui WhatsApp, dan telepon, yang tertera, di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang, melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV, siap untuk melayani saudara. terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.